Ya Patricia, bagaimana kondisi perdagangan di pasar uang saat ini terutama untuk posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Ya kita akan langsung membahasnya dengan narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini, ada Pak Chandra Kusuma sebagai Head of Bank Notes, Bank BNI. Pak Chandra, boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu seperti apa posisi rupiah pada pagi hari ini, dibuka di level berapa, kemudian mungkin prediksi anda sepanjang hari ini rupiah akan bergerak di level berapa? Oke, pagi ini rupiah dibuka di sekitar 13.930, ini memang kecenderungannya kalau kita lihat faktor geopolitik di Timur Tengah itu sangat mempengaruhi, jadi memang kejadian akhir minggu kemarin itu sangat mempengaruhi, dan kita memprediksikan hari ini rupiah ada di kisaran di 13.900 sampai dengan 14.000. Berarti masih di kisaran 13.900 sampai di 14.000 melihat sentimen geopolitik di Timur Tengah seperti itu. Pak Chandra, kalau kita melihat pada tahun kemarin kan pergerakan rupiah seperti apa, kemudian juga di tahun 2020 ini masih di awal tahun, kira-kira prediksi anda untuk rupiah pada tahun 2020 ini akan bergerak di level psikologis di range berapa, Pak? Oke, kalau kita bisa prediksikan tahun ini mungkin rupiah ada di kisaran sekitar di 13.600 sampai dengan 14.520. Nah memang yang masih menjadi faktor utama itu adalah perang dagang antara Amerika dan Cina. Jadi memang ini sangat mempengaruhi perkembangan nilai tukar. Demikian juga terkait dengan faktor geopolitik ini memang baru juga nih, minggu lalu. Jadi mungkin akan jadi sentimen pasar melihat bagaimana perkembangan dari geopolitik yang ada terjadi di Timur Tengah. Selain itu juga tahun ini ada momen yang sangat besar yaitu pemilihan presiden di Amerika dan pemilu di Amerika. Kemudian ada Brexit, jadi Boris menyampaikan bahwa tahun ini adalah kesepakatan apakah Brexit itu harus ada di akhir tahun ini. Oke berarti masih ada 17 sentimen yang patut diperhatikan oleh pelaku pasar, terlebih khusus juga soal perang dagang, kemudian juga soal Brexit, tadi juga soal geopolitik yang Pak Jandra katakan itu merupakan hal yang baru sebenarnya untuk sentimen rupiah terlebih khusus terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana Pak dengan proyeksi Anda mungkin di tahun 2020 ini rupiah dengan mata uang yang lain? Seperti apa nanti pergerakannya? Oke, rupiah untuk dengan di regional, kita anggap rupiah, masih akan tetap baik seperti dengan tahun sebelumnya. Jadi performa kita lihat year on year tahun kemarin rupiah itu ada di sekitar 2,8 persen. Dia merupakan performa yang terbaik di nomor tiga lah, jadi rupiah itu. Jadi saya memprediksikan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin baik, kemudian juga inflasi yang rendah, nah pasti rupiah akan tetap cukup bisa bertahan di level 3. Artinya juga dengan sejumlah kebijakan begitu juga dari pemerintah untuk di tahun 2020. Pak Jandra bagaimana dengan untuk perdagangan obligasi di awal tahun 2020 ini? Apakah memang Anda melihatnya sudah ramai kah untuk perdagangannya dan kira-kira sentimen apa yang akan mempengaruhi juga untuk perdagangan obligasi sepanjang tahun 2020? Kalau obligasi bisa kita lihat bahwa memang sekarang ini cukup ramai, karena memang kita melihat kinerja obligasi pada tahun kemarin itu memang cukup menjanjikan, jadi memang cukup mengembirakan bagi para investor. Sehingga di tahun ini kemungkinan obligasi juga akan menjadi pilihan yang menarik, karena memang kita lihat bahwa berdasarkan proyeksi pasar obligasi ini masih akan, tren suku bunga akan 1-2 kali pemangkasan oleh Bank Indonesia, jadi mungkin kita bisa menganggap bahwa tren obligasi akan cukup menarik bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Berarti Anda melihat paling tidak ada 1-2 kali pemangkasan suku bunga begitu dari Bank Indonesia, terlebih khusus Pak. Kemudian juga bagaimana Anda melihat sentimen-sentimen ini, apakah ini akan benar-benar mempengaruhi sepanjang tahun 2020 untuk perdagangan obligasi, dan mungkin trennya mungkin akan seperti apa nanti ya. Dan rekomendasi Pak Jandra mungkin untuk obligasi ini, apa yang bisa dikumpulkan begitu oleh para pelaku pasar? Oke, kalau kita melihat tren obligasi yang memang wajib istilahnya baik di koleksi untuk di tahun ke depan, memang tergantung dari tingkat risiko, selera risiko dari investor. Jadi kalau memang investor menengah dan rendah mungkin saya menyarankan untuk tetap berinvestasi pada obligasi pemerintah. Jadi memang ini relatif aman. Tapi kalau memang kita juga lihat bahwa yield dari obligasi pemerintah ini cukup baik di tahun kemarin. Selain itu untuk obligasi korporasi kita bisa melihat mungkin di infrastruktur itu bisa jadi pilihan, karena memang kita melihat di infrastruktur pemerintah juga kebijakan pembangunannya, pembangunan infrastruktur juga sangat gencar. Kemudian obligasi pada energi dan perbankan. Nah ini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup baik. Oke, berarti lebih ke arah seperti itu ya Pak ya. Bagaimana dengan perdagangan untuk reksadana Pak sejauh ini? Kemudian proyeksi ada juga di tahun 2020 ini akan seperti apa nanti pergerakannya? Oke, kalau reksadana kita bisa lihat bahwa trennya juga cukup baik di tahun kemarin. Jadi kalau kita melihat jumlah kelolaan dana yang cukup meningkat di tahun kemarin, memang mungkin tahun ini juga akan baik juga. Tapi memang yang harus diperhatikan oleh investor adalah reksadana saham. Karena memang banyak kejadian di tahun kemarin yang dari reksadana saham ini memang harus jadi concern dari investor. Nah investor juga harus paham mengenai resiko yang terjadi pada reksadana saham. Jadi kalau misalnya investor ingin memilih untuk lebih bermain aman, jadi kita bisa memilih reksadana yang berunderlaying pendapatan tetap di pasar keuangan dan obligasi. Jadi tergantung preferensi dari pelaku pasar juga untuk produk reksadana di sepanjang tahun 2020. Pak Chandra, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Nah itu lah Cakri, perbincangan kami dengan Pak Chandra Kusuma, Head of Bank Notes, Bank BNI. Di mana ada sejumlah sentimen yang patut diperhatikan oleh para pelaku pasar sepanjang tahun 2020. Terlebih khusus juga dengan sejumlah sentimen yang masih membayangi seperti perang dagang, kemudian juga Brexit dan juga kondisi geopolitik di Timur Tegas. Seperti itu, kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Patricia untuk laporannya. Pemirsa, dibikin reporter Patricia Papali dan juru kamera Haniel Revalino melaporkan langsung dari Diling Rumbang B.